Bersa calon wakil presiden nomor uruh tiga Mahfud MD bersilah turami dengan para ulama seperiangan timur di Ponpes, Alouran, Cijantung, Ciamis, Jawa Barat. Mahfud MD juga berdialog dengan organisasi penyandang disabilitas di kawasan Tegu Umar, Jakarta. Kedatangan Mahfud MD disambut meriah oleh para santri, ulama, dan keluarga besar pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran, Cijantung, Ciamis, Jawa Barat. Calon wakil presiden nomor uruh tiga tersebut berdialog dengan para kiai dan ulama seperiangan timur. Selain memberikan materi terkait kebinekaan dan keberagaman, Mahfud MD juga menyerap aspirasi sejumlah kalangan, termasuk para guru madrasa terkait honor mereka yang kurang layak. Itu sudah terprogram, diprogramkan di agenda kami untuk menginventarisasi guru-guru madrasa yang selama ini karena tidak diakreditasi lalu dibiarkan begitu saja. Kemudian marbot masjid tuh, banyak tuh orang kerja di masjid dan sebagainya, ada yang mikirin siapa yang ngasih makan, siapa yang ngasih. Di Jakarta, Mahfud MD bertemu dengan organisasi penyandang disabilitas di Posko Mahfud Muda di kawasan Togo Umar. Berbagai hal disampaikan para penyandang disabilitas mulai dari bantuan kursi roda, pendidikan, layanan sosial, akses kesehatan, hingga lapangan pekerjaan. Seluruh masukan menjadi perhatian dan masuk dalam program duet Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari Janis, Jawa Barat dan Jakarta, tim meliputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.